ya tapi saya sendiri ya ya masih belum siap juga kalau saya kan soalnya mungkin masih menerima secara pribadi iya tapi untuk lebih vokal banget itu yang pelan-pelan lah lebih lebih pasnya lebih pelan-pelan makanya DETS tidak bisa menggunakan sistem pemuritan yang biasa kalau sistem pemuritan kebiasakan ada ada checklist ya misalnya Oh dia sudah melakukan ABC ada ceklisnya dia jadi tidak bisa tidak bisa karena kalau di ceklis begitu nanti yang masuk masuk kriteria sedikit sekali sedikit sekali itu kan tim-tim inti aja kesulitan itu apalagi yang bukan tim itu ya jadi misalnya yang pernah jadi tim inti kan biasanya menemani saya cabut-taku misalnya jadi konsep cabut-taku aja orang bisa alergi kok kaya bahasanya orang-orang spiritual gitu ya orang udah alergi dulu terus foto-foto-fotone pakai blankor atau pakai Udeng udah dianggap dukun kayak aduk dianggap paranormal jadi nuansanya dan nuansa permusuhan dulu baru dari nama saja belum sampai ke hal teorinya bagaimana Hai Nah kalau yang tim inti kan ngerti maksudnya Oh gunanya ini saya pengakuan untuk gunanya ini kalau nggak pengakuan nanti ketika cabut-taku akan kalah dan begitu mereka ngalami kecelakaan gelundung loro paduwar bojo nih anak sakit macam-macam barang rusak kayak ayo pun tunai cuwil kayak uki jadi gila sampai sekarang kan begitu itu resiko ikut el-sadiq memang itu jadi mungkin uki ini kalau nggak ikut el-sadiq malah waras gitu ya yaitu resiko nah tiap orang akan punya kukunya masing-masing kuk saya dan kalian akan beda tapi sama-sama ke arah yang sama kayak Pak Andi di gereja dikritiki terus gitu ya dianggap satu-satunya jemaat yang sesat ya itu kukunya harus ditanggung oleh keluarga Pak Andi di GPF berwada di kalau keluar ya menurut saya jangan jangan keluar kayak cahaya di katolik ya sudah dikatolik saja soalan anakmu ya ya adaptasilah kita juga nggak tahu solusi Jeffrey juga adaptasi keluarganya oke anaknya terima istrinya kesulitan menjeglekan kalau suami istri oke aman gitu ya tapi kalau suami dan istri nggak cocok wah patuh terus misalnya kwet kwemah menemani saya cabut taku Mas cabut takunya apa boso deh bingung istrinya jadi nggak cocok kayak dulu bayu aku ke rumahnya aku terusir aku ngobrol aja nggak bisa dengan bayu jadi dicegah untuk bicara dengan saya itu begitu jadi memang konfliknya real gitu ya kecelakaan ya bener kecelakaan Hai rugi-rugi yang membayar ya apa kehilangan uang apalagi kalau ini nama ini wadah ini termasuk tertinggi jadi kebenaran tertinggi Hai coba aja siapa yang bisa menerima materi etik dengan dengan lapang dada sulit sekali walaupun saya udah go publik dengan video di publik siapa yang bisa terima sangat sedikit Hai kalau saya punya account Facebook yang khusus Kristen Tuhan sering saya share materi dari ribuan ratusan itu siapa yang yang oke Oh ternyata ini kebenaran nggak ada belum ada yang dari Facebook baru kenal atau belum ada kedua kan Pak Eka Pak Beti ini kan dari dari Facebooknya Hai sangat sulit yang seperti itu mereka hanya sebagai penonton saja Oh ada tuh itu model lain dari doktrin nah mungkin begitu mikir mereka enggak enggak nolak artinya mereka masih berteman dengan saya gitu mereka enggak enggak and follow atau del del koneksi putus pertemanan tapi mereka juga enggak bisa jadi anggota maju dari anggota WA sendiri aja coba berapa yang yang mau ikut pelepasan berapa persen yang aktif jadi hitung makanya aku juga enggak bisa pakai checklist pemuritan yang standar Oh kalau pemuritan harus pengakuan Adam pokok ini nih berapa nanti kalau enggak masuk minimal ini sekian tidak jadi angka murid harus ditendang misalnya enggak bisa sendang-endang orang tuh hanya kalau serius sekali permusuhannya dengan dengan El Saddiq entah dengan itunya atau dengan dengan saya kalau menyerang El Saddiqnya ya itu final ya tapi kadang mereka menerima El Saddiq cuma tidak cocok dengan saya mungkin mereka tersandung puluh pemimpinnya El Saddiq kok mau nge-dana udah usah aku jadi pengikutnya orang gila itu udah mereka sudah malu itu pengakuan itu misalnya karena beberapa teman saya lama kan tahu saya ke psikiater kan tahu jadi orang-orang ini tidak mungkin mempercayai saya itu kan jadi ketika orang ngerti tokohnya kok seperti itu mereka akan menganggap tidak mungkin kebenaran keluar dari orang gila makanya orang-orang yang terima etik kalau dari orang lamanya kenal saya itu bagi saya lebih luar biasa daripada orang baru yang enggak pernah kenal saya enggak ngerti sisi-sisi kelemahan saya lah gitu itu menerima El Saddiqnya itu kalau dia enggak ngerti saya orang lemah punya kata-kata cacat di dalam mata mereka tapi mereka menerima El Saddiqnya saya tepuk tangan wah luar biasa ya artinya mereka mengenali ada ada Tuhan yang yang di belakang saya tapi kalau mereka enggak kenal saya ngerti saya orang baik saya orang saleh orang rohani banyak berdoa tiap hari gitu kan terus terima El Saddiq itu kualitasnya masih 50-50 sebenarnya tapi ketika mereka mereka kata Oh ini pendirinya orang gila pernah ke psikiater di jauh teman-teman karena gila gitu udah terus dia terima itu luar biasa artinya dia tidak tersandung dengan diri saya Hai termasuk nanti dengan pasangan ini siapa perempuan yang bisa menerima semakin susah apalagi bertambahnya usia kan orang akan beranggapan makin sulit laku Hai tapi jauh ini roh saya santai-santai saja sih enggak saya tidak punya kekhawatiran orang normal ini kebetulan saya bukan orang normal ya enaknya itu jadi saya disini kalau orang normal sedang dan udah nolak itu tapi karena saya orang tidak normal ya kayak ada damai jatar aja santai sesekali sih jiwa saya meratap ya tapi kan jiwani rosa tidak santai sekali bahkan ini sih beberapa hari ini saya sudah merenungkan konsep multi-septik gitu